Awas, ada gabus! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel Rekat Berkarat 106 Pada segmen video kali ini, saya sedikit berbagi cerita-cerita mengenai pengobatan daripada gabus YS guys yang mengenai sambaran, gigitan, atau mengenai YS ini perput atau bisa dibilang monggok makan guys Nah, caranya sudah saya buat untuk pengobatannya seperti apa Dan ini hasil pengobatan guys Hasil pengobatan yang sedang saya terapkan Dan ini saya menggunakan air biru dan garam secukupnya Tidak sekepal ya guys Tidak secomot garam dan 3 tetes daripada air biru atau obat biru Nah, obat biru ini bisa kita dapatkan di tepuk ikan mungkin guys Nah, ini hasil pengobatan hari keempat Mohon maaf, saya ralat Malam keempat guys, malam keempat Dan malam kedua saya sudah buang Dan pertama saya teteskan 5 tetes Dan saya comot garam 2 comot Dan saya buang di malam kedua Untuk airnya dan akhirnya saya masukkan lagi garam 1 comot 1 comot jari guys seperti ini guys 1 comot seperti ini 1 comot 1 comot, masukkan Dan 3 tetes, kadarnya dikurangi guys Jadi dosis daripada garam dan lainnya dikurangi Dan ini saya akan berikan makan Untuk si YS ini Nah, ini YS remaja guys Gimana YS remaja ini mengalami perput Nah, kondisinya makanya kurang sehat Sedikit sakit Nah, di sini di atas Dan saya akan masukkan cacing guys Cacing ini saya akan masukkan Cacingnya, cacing tanahnya Dan misalkan jangan makan-makan yang keras-keras dulu guys Jadi, cacing dulu guys Cacing ini bagus sekali untuk proteinnya Dan jangan berikan Ini kan saya sudah menggunakan pellet nih guys Jadi, di stop dulu pelletnya Nanti kita akan lanjutkan lagi untuk menggunakan pelletnya Dan hasil bisa dilihat Ini untuk kotorannya, mohon maaf Saya akan kenalkan dulu Dia perkembangannya Alhamdulillah 2 hari sudah perfect guys Cepat sekali Cepat sekali prosesnya Dan ini bukti daripada bekas sambaran Bisa dilihat Nah, bisa dilihat di atas kepalanya Nah, ini bekas berantem guys Bekas berantem Dan akhirnya membuat makan Tidak memakan Dan mengalami perput guys Nah, cara mengobatinya seperti Yang di segmen sebelumnya Sudah saya sampaikan guys Untuk YS ini YS remaja guys Ini YS remaja Jadi, bukan YS besar Dan coba akan saya Ini sudah cacing keempat nih guys Ini satu lagi Saya akan masukkan Tadi yang ketiga Dan ini yang keempat nih guys Mungkin ya diambil saya 2-2 Biar mempersingkat waktu ya guys ya Nah, saya akan masukkan lagi Untuk makannya sudah Alhamdulillah sudah lahat Jadi, caranya seperti itu guys Bila mana memang ini masih kondisinya kurang sehat Masih belum dalam kebaikan atau Kesehatannya Jadi, lebih baik kita asingkan dulu Dan pisahkan dulu guys Sampai benar-benar kondisinya stabil Nah, ini caranya Seperti tadi guys Tahap demi tahap Untuk cara pengobatannya Nah, khusus gabus ini guys Bagus Untuk mengatasi perkut Atau pernah buka sambaran Nah, bisa dilihat Oke, mungkin singkat cerita Daripada pengobatan gabus YS ini guys Saya akhiri Bisa tutup Mudah-mudahan bermanfaat Dan bisa membantu Sahabat-sahabatku semua Cara mengobati gabus Yang mengalami Kondisi Sakit guys Bisa menggunakan Garam ikan dan Obat viru Nah, untuk tahap-tahapnya Seperti tadi guys Tahap-tahapnya Awal Kita gunakan Dua malam Pertama Lima tetes Dan Sampai Dua malam Mohon maaf Saya ralat Untuk Pencegahan pertama Kita lakukan Lima tetes Untuk obat birunya Dan Dua comot Garam ikan Nah, malam kedua Kita buang Dan Dosisnya Dikita kurangi Kita buang dulu Airnya Kita buang Dan Kita masukkan lagi Tiga tetes Obat birunya Dan Satu Comot Garam ikannya Nah, kondisinya Bisa dilihat Di atas kepalanya Memar-memar guys Nah, ini belum sembuh total Mungkin saya akan Karantinakan dulu Sampai dia Demik-demik Sehat kembali Baru saya akan Campurkan Oke Mohon maaf Bila banyak-banyak Kekurangan Dalam pengambilan Gambar Atau dalam penyampaian Mohon maaf Saya doakan Yang sudah support Di channel saya Mengenai Ikan atau Gabus Mudah-mudahan Bermanfaat Dan bisa membantu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax